Muhammad Iqbal, rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam. Adakah yang terus relevan pada alam semesta yang kita tinggalin? Apakah sistem kebenaran universal tersebut? Apa saja struktur inti alam ini? Dengan kata lain, apakah hakikat alam semesta ini? Secara sederhana, mungkin kita membagi ke dalam materialisme yang bertumpu pada hal-hal indrawi dan rasionalisme yang bertumpu pada hal-hal metafisik. Dan Islam katanya berpihak pada rasionalisme. Namun, mengapa Al-Quran sering merujuk kepada gunung, hewan, alam materi, pendengaran, penglihatan, hati untuk mengetahui tanda-tanda Tuhan di alam semesta? Tujuan pokok Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran yang lebih tinggi dalam diri manusia terkait berbagai relasinya dengan Tuhan dan alam semesta. Relasi antara yang metafisik dan fisik inilah yang disebut pengalaman religius atau pengalaman mistik. Namun, karena objeknya bersifat mistik, ia tak dapat dianalisis secara empiris dan tentunya bersifat subjektif dan privat sehingga tidak dapat dikomunikasikan atau dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Meskipun mistik, ia tetaplah pengalaman seperti pengalaman umumnya yang masih berada pada ruang dan waktu. Jika pengalaman religius bersifat subjektif dan individual, bisakah agama tetap relevan dengan manusia pada umumnya? Bukankah agama hanya menjadi milik segelintir individu saja? Yuval menjawabnya dengan pengalaman intersubjektif, yaitu pengalaman subjektif, namun dimiliki oleh banyak orang. Sementara Iqbal mengajukan dua pengujian, intelektual dan pragmatis. Pengujian intelektual yang digunakan filosof menguji proses-proses pengalaman religius, yakni menguji watak dari pengalaman religius. Sementara para nabi menggunakan pengujian pragmatis yang lebih mengacu kepada hasil-hasil dari pengalaman religius tersebut. Uji filosofis terhadap eksistensi Tuhan seringkali bersandar pada argumentasi kosmologis, argumentasi ontologis, dan argumentasi teleologis. Sahabat klasik Yunani sentris tersebut apakah masih kompatibel pada era sains modern, dimana argumentasi yang dibutuhkan adalah argumentasi biologi atau fisika. Buna menjawab argumentasi ateisme modern seperti dalam gagasan Hawking, Dawkins, hingga Yuval Noah Harari. Fakta-fakta pengalaman menunjukkan bahwa watak sejati realitas sesungguhnya bersifat spiritual. Spiritual sendiri dapat diartikan jiwa yang menghubungkan antara alam materi dan alam non-materi. Menurut Iqbal, filsafat hanyalah sekumpulan teori yang melihat realitas dari kejauhan sebagaimana adanya. Sementara agama merupakan pengalaman, pertautan, keintiman yang hidup, dan berusaha menyentuh realitas secara lebih dekat. Dan pengalaman religius yang mempertemukan realitas dengan diri dapat ditempuh dengan sikap pikiran yang oleh agama Islam disebut sebagai sholat. Itulah mengapa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, sholatku adalah ni'rajku, suatu pertemuan kepada realitas sejati. Seluruh gerakan dan makna sholat ditujukan untuk meleburkan kesombongan manusia dan menyadari kemaha sempurnaan Tuhan. Dalam gerak, mulai dari takbir, sedekap, ruku, sujud, hingga salam, dimaknai sebagai pengungkapan penyembahan dan berserah diri kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu. Apapun bentuk peribadatannya, baik agama di luar Islam maupun mazhab-mazhab dalam Islam ditujukan untuk perwujudan syukur manusia kepada Tuhan. Suku, agama, ras, dan antar golongan lebur dalam totalitas kemanusiaan dalam menyembah Tuhan yang Maha Esa. Peribadatan bukan sekedar spirit persatuan antara yang gaib dengan yang lahir, melainkan pula persatuan antara seluruh umat manusia apapun latar belakangnya. Khususnya dalam Islam, sholat menjadi spirit persatuan mulai dari Qiblat yang satu, Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad SAW yang satu, kitab yang satu, yang bukan saja persatuan aksidental dan sementara, melainkan persatuan hakiki. Dalam Islam, individu dan masyarakat memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, bahkan jiwa. Manusia dipandang sebagai makhluk pilihan yang diamanahkan sebagai halifah di muka bumi. Secara individu, manusia menanggung perbuatannya sendiri. Ruh atau ego manusia diciptakan terlebih dahulu sebelum tubuhnya. Dan ketika ruh telah berpindah dan meninggalkan tubuh di alam dunia menuju alam barsa dan akhirat, mustahil bagi ruh untuk kembali ke dunia. Keterbatasan tersebut bukanlah suatu kemalangan, justru gerak menuju kesempurnaannya sebagai makhluk. Ketika ego kemudian ditempat terus-menerus, maka ia membentuk karakter terhadap ego tersebut. Karakter cenderung permanen, dan pembentukannya kembali perlu waktu. Mereka bukanlah lembah pembalasan dendam Tuhan. Surga pun bukanlah destinasi liburan bagi hamba yang soleh. Keduanya merupakan alam di mana ego manusia kembali ditempa atau disucikan. Alam di mana konsekuensi dunia dituai sebelum kembali kepada Tuhan. Akumulasi dari karakter individu menciptakan suatu karakter masyarakat, dan inilah yang dimaksud dengan kebudayaan. Perjumpaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT mengantarkan spirit kebudayaan baru bagi Muhammad SAW untuk dimanifestasikan kepada masyarakatnya. Walhasil, kebudayaan Islam berjaya dari abad ke-7 hingga abad ke-15 yang kemudian menginspirasi pencerahan Eropa. Jika agama adalah produk ilahia, budaya hanyalah produk manusia. Budaya dapat dijadikan strategi dalam mengwujudkan tujuan lur agama, namun yang terjadi terkadang sebaliknya. Agama digunakan sebagai alat untuk mendukung kebudayaan tertentu. Esensi ajaran Islam yakni Tauhid tidak akan bisa direduksi oleh budaya. Dalam Islam, budaya yang mereduksi nilai-nilai ketauhidan jelas salah sasaran. Dasar beragama dalam Islam di samping Tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan adalah keadilan. Itulah mengapa spirit yang dibawa Islam pertama kali adalah spirit penegakan keadilan sosial. Kesenjangan kelas sosial kaya dan miskin diadili dengan zakat. Kesenjangan rasial diadili dengan hadis Nabi SAW bahwa setiap muslim bersaudara. Tidak ada kemuliaan dalam Islam yang diperoleh hanya dari warisan nenek moyang. Karena yang paling mulia adalah ia yang paling bertakwa. Berbeda dengan Barat yang justru mengklaim satu-satunya kebudayaan modern sehingga melakukan kolonialisasi demi misi pengadaban umat manusia di luar Eropa. Kebudayaan Islam yang dibuatkan oleh Nabi Muhammad SAW berpijak di atas landasan moral Tauhid. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Aku diciptakan bukan untuk mengislamkan seluruh dunia, melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Seluruh dimensi kebudayaan, mulai dari ekonomi hingga politik demokrasi, harus dirandasi oleh spiritualitas nilai-nilai ketauhidan. Dan itulah yang merupakan tujuan akhir Islam. Kehidupan religius sebagaimana Iqbal mencoba mengutip tesis Auguste Comte terbagi ke dalam tiga fase. Fase keyakinan atau mitos menurut Comte, fase pemikiran, filsafat menurut Comte, dan fase penemuan indrawi atau positifisme menurut Comte. Telah berlalu fase di mana agama hanya diyakini, namun pemikiran logis tentangnya dianggap kafir, sesat, atau bid'ah. Telah berlalu pula fase di mana agama didukung oleh argumentasi rasional, namun di saat yang bersamaan, pembuktian empiris tentangnya dianggap liberal atau sekuler. Mungkinkah agama hadir di tengah-tengah pengalaman faktual dan objektif kita? Bukan hanya Islam. Seluruh agama mendapati selongsong pertanyaan yang sama. Agama yang tidak berhasil menjawabnya akan ditinggal oleh para peningkutnya. Iqbal berupaya menjelaskan pentingnya pengalaman religius sebagai jembatan atau spirit, atau penghubung antara yang gaib dan yang lahir, antara renungan filosofis dan pengalaman indrawi. Islam menjawabnya dengan ibadah sholat. Sholat merupakan pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Sholat merupakan pengalaman religius. Para sufi menganjurkan sholat berjamaah demi persatuan di antara umat muslim, sembari menghindari terlalu asik dengan pengalaman religius sendiri-sendiri. Bahkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 Allah SWT berfirman, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mengkar. Sholat merupakan sarana perbaikan moral publik. Dari moral tersebutlah yang menjadi landasan bagi kebudayaan umat manusia seluruhnya. Selamat menuju pemikiran dan kebudayaan Islam yang seutuhnya. Terima kasih. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.